Halo guys, kembali lagi di Reforma Technology. Di video kali ini, Mimin bakal bahas mengenai aplikasi pemutar musik offline yang keren di Android. Pastinya kalian udah tau ya, pemutar musik lainnya yang biasa kalian gunain sehari-hari, mau offline atau berbayar sekalipun, itu udah banyak banget aplikasinya. Seperti Spotify, Jooks, dan Youtube, pastinya udah gak asing lagi kan buat kalian? Nah, kalau di video kali ini, yang Mimin bahas itu aplikasi lainnya yang gak kalah keren dari yang Mimin bahas tadi. Langsung aja kita simak videonya berikut ini, check this out! Pertama, ada AIMP. AIMP ini merupakan salah satu aplikasi pemutar lagu offline populer yang mendukung beragam format file lagu seperti Flag, MP3, M4A, Wave, dan masih banyak lagi. Di samping dukungan format yang terbilang lengkap, AIMP juga menyediakan beragam opsi kustomisasi dan tema. Yang kedua, Black Player Black Player merupakan aplikasi pemutar lagu offline yang simpel namun elegan. Bersama dengan UI yang tidak berantakan, Black Player juga menawarkan equalizer, widget, editor take ID3, tema seperti font, warna dasar, serta animasi bisa dikustomisasi. Dan dukungan untuk sebagian besar format file lagu. Yang ketiga, Double Twist Music Player Secara keseluruhan, Double Twist Music Player merupakan aplikasi pemutar lagu offline yang bagus dan layak digunakan. Versi gratisnya memiliki semua fitur-fitur basic, mulai dari dukungan untuk membuat playlist, beragam format file lagu, UI simple, dan dukungan Chromecast serta Android Auto. Next, ada Music Collette Aplikasi ini cukup menarik sebab hadir dengan sejumlah fitur yang jarang ditemukan di aplikasi lainnya yang sejenis. Seperti di antaranya, ada ukuran file yang kecil, sekitar 5MB saja, dan direkomendasikan juga karena di sisi lain tidak memiliki opsi pembelian dalam aplikasi untuk fitur ekstra atau iklan. Mengapa begitu? Sebab benar-benar bisa digunakan sepenuhnya secara offline. Yang kelima, ada Phonogram Terdapat tiga kata yang tepat untuk menggambarkan aplikasi ini, yaitu simple, ringan, dan mudah digunakan. Serta ada fitur-fiturnya seperti integrasi langsung dengan Last.fm, editor tag, membuat serta mengedit playlist, menambah widget ke homescreen, dan lainnya. Aplikasi ini sangat sederhana dan disarankan untuk mereka yang hanya ingin mendengarkan lagu dan praktis. Yang terakhir, ada Pulsar Music Player Aplikasi ini menawarkan beberapa fitur seperti UI bergaya material desain yang simple namun elegan, editor tag, playlist pintar, slip timer, dan integrasi langsung ke Last.fm. Dan tidak hanya itu, Pulsar juga mendukung Chromecast dan Android Auto, salah satu yang terbaik di daftar ini. Nah, itulah beberapa aplikasi pemutar musik offline di Android yang bisa kamu gunakan. Mungkin juga ada dari kalian yang belum tahu kan? Semoga bisa jadi referensi kalian ya. Apalagi yang irit kuat tak kayak Mimin. Semoga bermanfaat. Mimin pamit undur diri. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, press the bell, and see you guys. Have a great day. Bye-bye. 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 Bye-bye.